hai hai guys welcome my youtube channel for your information ya guys di video kali ini aku akan bahas tentang aplikasi jj mobil JKN ya yaitu adalah aplikasi BPJS kesehatan ya Nah bagi kalian yang belum download bisa download nah kalian cek apakah nih kalian itu terdaftar menjadi anggota BPJS yang ataupun yang terbayar ya kalau gratis itu disebutnya kisya kartu Indonesia sehat kalau yang bayar itu BPJS mandiri nah disini kalian bisa lihat dengan menggunakan Nik KTP kalian nah sebelumnya kalian download dulu di sini kalian tulis-tulis di Playstore JKN mobil ya BPJS kesehatan Oke bagi kalian yang penasaran tetap ditontonin terus sampai beres semoga Nah guys disini sangat penting banget Kalian itu harus bisa mengetahui Nih kalian Atau identitas KTP kalian itu terdaftar Menjadi anggota BPJS Itu aktif atau tidak ya Nah disini kalian bisa lihat Kalau kalian punya utang Atau kalian punya tunggakan Kalian bisa lihat Dan kalian juga bisa menonaktifkan Ataupun kalian bisa membayar Di aplikasi CKN mobil ya Nah disini aku akan kasih tutorialnya Tentang cara melihat Nih kalian yang terdaftar di BPJS Nah disini langsung aja aku ke aplikasinya Nah disini ada tulisan kembali Ataupun masuk Kalian klik masuk Nah disini ada tulisan masuk atau daftar Kalian klik daftar Nah disini mobil JKN Nomor induk kependudukan Kalian tulis ada 16 digit Nah disini langsung aja aku copy ya Nah disini ada 16 digit Digit dan disini kalian tulis capcahnya Sesuai perintah ya guys Langsung verifikasi Nah disini kalau KTP kalian terdaftar menjadi anggota BPJS Disini tertulis Konfirmasi Anda sudah terdaftar Sebagai peserta JKN Namun belum memiliki akun pada layanan mobil JKN Jadi kalian itu sudah Punya akun Atau kartu Indonesia sehat Atau yang gratisan ya Dari pemerintah Namun belum memiliki akun Jadi kalian itu belum mempunyai akun di aplikasi mobil JKN Kalian harus daftar dulu Menggunakan email kalian Nomor telepon kalian Nah disini langsung kalian Kalau kalian pernah registrasi Atau kalian pernah mencatungkan email Atau nomor handphone kalian Nanti ada kode OTPnya ya guys Nah disini kalian pilih tidak atau daftar Nah disini aku tulis daftar Nah disini kalian tinggal pilih Selamat datang di mobil JKN Isikan data diri kamu dengan sesuai Kalian bisa tulis Jenis kartu JKN Sama nomor induk kependudukan Nah disini kalian tulis password Kalian sama konfirmasi password Nah disini contohnya Itu kalau yang belum Seperti ini Nah kalau pada saat pendaftaran Kalian tulis Nomor nik KTP kalian Dan kalian tulis Ada tulisan Konfirmasi nomor induk kependudukan Yang anda masukkan Belum ada dalam data kami Silahkan anda melakukan Pendaftaran ke peserta JKN Terlebih dahulu Berarti kalau disini Kalian masukin di kalian 16 digit Dan Masukin kode CACA Verifikasi Dan disini ada tulisannya Nomor induk kependudukan Yang anda masukkan Belum anda Ada dalam data kami Jadi kalian itu Belum tergabung Atau Kalian belum Mendapatkan kartu KIS Kartu Indonesia Sehat Yang gratis dari pemerintah ya Kalau kalian sudah Mempunyai BPJS Yang mandiri Yang bayar Kalian nanti Terlihat ya disini Nah disini Langsung aja Kita masuk ke yang tadi ya guys Nah disini Kalian langsung kan Selamat datang Di mobil JKN Nah disini Kalian tulis Nomor kartu JKN Nah disini Langsung aku Alternatifnya Nomor kartu JKN Apa nomor induk kependudukan Kalian bisa isi Langsung aja Aku isi Nomor kependudukan Contohnya Disini kalian tulis password Berupa huruf dan angka 1 2 3 Klik daftar Nah disini kalian Mau Pilih kode Verifikasinya Email Ataupun SMS Jadi kalian pilih Kalau kalian mau Biar kalian itu Terbuka di aplikasi JKN Mobil BPJS Kesehatan Kalian mau Kode verifikasinya itu Dikirimi Malu SMS Atau email Nah disini Kalau kalian lupa email Contohnya Aku masukin emailnya Kirim kode verifikasi Nah disini Solusinya Kalau kalian Email yang anda Masukkan Tidak sesuai dengan Data di BPJS Kesehatan Email anda Yang terdaftar Di BPJS Kesehatan Adalah Pastikan email Yang diisi Sesuai dengan Yang anda miliki Nah disini Kalian bisa hubungi Whatsapp Whatsappnya Kalian bisa Cat Nah kalian juga Bisa datang langsung Ke kantor BPJS Kalian bisa Reset Kalian bisa Reset Password Nomor handphone Kalian Ataupun email Kalian ke kantor BPJS terdekat Jadi kalian Reset Nanti baru bisa Dibuka Dengan email Yang terbaru Atau nomor handphone Yang terbaru Karena aku Ngalamin juga Ada Temen aku Yang Email Atau nomor handphone Lupa Untuk bisa Membuka Aplikasi BPJS Kesehatannya Makanya alternatifnya Dia ke kantor BPJS nya Untuk reset Email Atau nomor handphone Jadi biar OTP nya itu Nyampe ke nomor handphone Yang baru ya Jadi biar bisa digunakan Di sini guys Kalau Untuk yang Prabayar itu Sangat penting Karena Kalian bisa Melakukan Pembayarannya Di aplikasi ini Gitu Nah kalau yang gratis Juga kalian bisa lihat Jadi solusinya Kalau misalnya Ini Pertama Kalian ini kan Isi nick nya Kalau kalian terdaftar Nanti muncul Seperti tadi Nah Yang kedua Keluhan yang kedua Kalau kalian Itu email yang ada Masukkan Tidak salah Atau email yang kalian Masukkan Itu lupa Atau nomor handphone nya Lupa Solusinya Kalian harus ke kantor BPJS Menanyakan Kalau kalian Ingin meriset Email atau nomor handphone Baru Jadi nanti Akan dipandu Oleh dia Kalian masukin email Atau nomor handphone Baru Baru nanti Aplikasi JKN Mobil BPJS Kesehatannya Bisa kalian Gunakan Oke segitu dulu Tentang Cara Apakah kalian Menjadi Anggota BPJS Atau terdaftar Di BPJS Kesehatan Atau tidak Semoga apa yang Kusampaikan Bermanfaat Untuk kalian Jangan lupa Aku putus support Dengan cara like Comment Subscribe Di share Ke sosial media Yang kalian punya Swnedek bio Bye bye Sub indo by broth3rmax